Salah seorang korban selamat yakni Ketua DPW Partai Gelora Maluku Utara Alimin Mohamad menceritakan detik-detik speedboat Bela 72 milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Penny Laos yang terbakar. Alimin menyebut, kuatnya ledakan dari speedboat membuat warga di kejauhan mengira telah terjadi gempa. Ia pun menggambarkan saat kapal meledak, serpihan-serpihan material kapal berhamburan ke udara. Berselang 1 hingga 2 menit, baru disusul asap dan api. Ia menambahkan, ledakannya sangat besar sehingga menyebabkan dermaga pelabuhan Bobong bergetar kuat. Ledakannya luar biasa besarnya, karena jempatan saja itu bergetar. Orang yang rumahnya jauh dari pantai saja, dari jempatan itu juga merasa bahwa itu seperti gempa. Jadi ledakan dulu baru kebakar ya? Ya, ledakan dulu selang kurang lebih 1-2 menit baru disusul asap dan api. Ledakannya di mana? Di depan speedboat? Kalau menurut yang saya lihat, ledakannya itu di bagian tengah. Tengah tapi kemungkinan tengahnya tengah. Kanan, karena kelihatannya dari kanan, kapal kanan ya, lambung kanan. Kalau mungkin Bapak ada menduga sendiri kira-kira penyebabnya? Kita tidak bisa berspekulasi karena di saat yang sama memang ada pengisian BBM. Jadi, sebab penyebab nanti kita serahkan ke pihak yang berwenang untuk segera mengutaskan pantaman penyelidikannya. Pak, proses pengisian BBM itu di mana? Di belakang speedboat atau di depan? Saat itu kan saya kurang tahu tanki BBM kapal itu, tanki BBM kapal itu di bagian mana. Kemungkinan dia antara tengah ke belakang. Posisi mobil yang mengangkut BBMnya di mana? Di belakang atau? Di arah belakang. Tapi meledaknya di tengahnya? Meledaknya di tengah. Alimin mengaku mengingat dengan jelas bahwa titik ledakan berada di bagian tengah sebelah lambung kanan dari speedboat. Namun, dia tidak ingin berspekulasi terkait apa penyebab insiden tersebut. Ia pun menyerahkan semuanya pada pihak kepolisian. Alimin juga menyebut, saat ledakan terjadi, ia sedang berada di jembatan dengan beberapa orang. Ia langsung berlari ke pantai sementara sebagian penumpang berenang menyelamatkan diri ke pantai. Sebelumnya, speedboat BLA 72 yang ditumpangi Beni Laos terbakar di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober 2024. Dari temuan awal, Tim Pusat Laboratorium Forensik Bares Krimpolri dan Direktorat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara menduga ledakan bermula dari ruang VIP yang berada di atas lantai dasar speedboat. Terima kasih telah menonton!